Hai guys, balik lagi bersama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando Kok bersama saya aja, kalian gak disebut teman-temannya? Kita tidak, kita hanya pengantar Pengantar Kita memandu Oke Oke, di Kupas Berita kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenernya dibilang sensitif juga Lumayan Mungkin lumayan ya, gitu Nah jadi baru-baru ini Bapak JK, Bapak Yusuf Kala, Bapak JK Oh jongkok, bukan Tau ya, kalian kenal Yusuf Kala? Kenal Bang Kayaknya tapi Bapaknya gak kenal kita Suka itu Bang, di ruang kelas tuh di foto-foto gitu kan Di pajang Iya, 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 dulu Iya, dulu Aduh, Bapak JK ini sempat bilang Ih, jungkok mulu Bilang kalau misal rumah yang dekat dengan masjid itu susah laku katanya Susah laku? Susah laku Rumah gue dekat masjid Terus harganya cenderung murah Rumah kalau dekat masjid? Kalau dekat masjid susah laku Kalau mau dijual? Kalau dijual atau dikontrakan Oke Udah murah, susah laku pula Gimana tuh? Tuh mungkin keberusikannya Iya dong, karena gak susah laku jadi dijualnya murah Iya, jadi dijual banting harga Ya, kayak ngapain guys Ya, gimana Nah, menurut Ibu Cindy? Karena kan mungkin ya istilahnya Pak JK ini nih bilang kalau Toa masjid, toanya ya Toanya Speaker Speakernya Speaker ini seringkali mengganggu gitu Jadi dia orang gak suka karena Toa masjidnya dong Karena toa masjidnya Seringkali mengganggu gitu kan Bukan karena masjidnya dong Bukan dong Itu kan Karena aku pribadi kan emang rumahnya dekat masjid dan fine-fine aja gitu Oh gitu? Iya Kamu dekat masjid? Masjid Sering ke masjid dong? Enggak Enggak Beda, beda Beda ya Ini sebut gak nih produknya masjid apa gitu Jangan dong Jangan Kenapa? Kok masjid aja gak boleh disebut namanya? Oh, gak kan gak tau Gimana emang? Masjid Katanya sih Kata warga sekitar tuh masjid LDI Oh iya Kalau Nah masjid LDI menurut ceritamu mereka gak ribut? Enggak Karena Kayak keep it silence gitu loh bang Jadi bener-bener diem aja Azan pun kayak Mungkin orang dalam aja gitu yang denger Kedengeran Jadi dia di dalam masjid Iya Dan emang dari desain bangunannya ya Kayak gak ada toa Speaker masjidnya gitu loh Kan biasanya kayak ada semacam Apa speakernya ini Gak ada sama sekali Jadi bener-bener literally Bangunan Udah Masjid aja Jadi yang Kamu bilang bahwa masjid yang deket rumah kamu Tuh gak seperti yang Enggak Saya mau sebut tiket ya LDI itu kayaknya emang agak beda ya Oh iya Dia tuh sebagai sebuah organisasi Memang gak terlalu Apa sih Gak terlalu Gak terlalu Nih dimarahin saya sama krunya Suara saya terlalu jauh Baik siapa Ya saya mau bilang LDI itu memang agak beda Dia itu format keislamannya tuh Memang lebih santun Lebih Gitu loh Lebih eksklusif juga sih bang katanya Tapi emang menjadi lebih eksklusif Lebih terbatas Lebih Gak terlalu gaul ya Sama orang-orang di sekitar Menutup diri gitu Ini karena micnya masih lebih kualitas Ya Menangnya juga Cokro ya Ya no ya Diketahwain kita ini Tapi tadi Egress sempet nanya Sama orang yang punya kontrakan bang Jadi dia punya kontrakan di dua lokasi yang berbeda Sama-sama Dekat masjid Tapi kalau dibilang harganya murah atau turun Gak juga Cuma katanya Cuma ada pasarnya sendiri Jadi kalau misalnya katanya Kalau non muslim Dia gak bakal mau Buat tinggal di deket masjid Karena mau protes juga bingung ya Gitu Sementara Ya dia kan minoritas Kalau non muslim kan disitu mikirnya Nah sama anak muda Anak muda biasanya menghindari bang Dekat masjid Dekat masjid Karena berisik mungkin Ada Ya satu dan lain hal lah Nah kalau misal Nah satu dan lain hal menurutmu apa? Misalnya gini bang Kan ada kadang anak muda Mau take video Berisik Atau kayak dia Bikin karya suara Itu kan bising dari masjid Oh iya ini kayak kasus A'gim ya? A'gim A'gim tuh kan kemarin Sampai negur Ada Apa sih kayak Mini market Di samping masjid Oh iya yang katanya Karena Dia tuh udah jam 12 malem Eh iya Malem lah Malem-malem Pokoknya dalam malem yang Literally anak muda tuh Harusnya udah lah Lu pulang gitu Nih masih nongkrong Di salah satu mini market ini Terus ditegor lah Kok belum pulang Gitu Nah mungkin dari situ anak mudanya kayak Dan anak mudanya juga mungkin Pas diliat Kayak ini siapa sih gitu Ngapain Dia gak kenal A'gim ya Kelewatan tuh emang anak-anak Emang kacauan Tapi bang dari Genzi tuh bang Kayak mereka tuh mikirnya Kayak temen-temenku ya Kalau kita lagi diskusi ya Mereka mikirnya kayak Ini Towa tuh Kadang isinya kan Gak cuma azan ya Kalau azan mungkin Kita toleransi gitu ya Tapi ini kadang Cerama Mereka tuh gak mau Gak mau denger Cerama Terus kadang anak-anak suka Blah 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 Kayak gitu kan Itu ngapain Blah 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 tuh ngapain Kayak bisa kan Test, test, test Terus dia nyanyi Terus Berboh Berangっ Cek sound Ceks sound Soal-soal ngaji ya Iya Kayak itu tuh keganggu Cuman mereka mau negur Tapi takut dikafir-kafirin Gitu loh banget kadang-kadang astagfirullahaladzim kafir banget kadang kan gitu jadi mereka memilih buat diem cuman keganggu gitu karena ada kasusnya gak sih? kasus apa? ya jadi pada tahun ini ya bang yang aku baca itu gerak tahun 2018 itu ada seorang ibu di Tanjung Balai dia tuh negur lah ini kok speaker-nya gede banget ya gitu pas azan ya pas azan dan ternyata si pengurus masjid di Tanjung Balai ini gak terima karena diperkarain dan ibunya di penjara namanya ibu Meliana ibu Meliana itu memang Tanjung Balai itu Sumatera Utara ya itu memang agak fenomenal kenapa? karena dia protes hanya karena dia terganggu dengan suara yang terlalu keras katanya gak bisa tidur bang ibu ini insomnia oh insomnia ya nah kemudian justru si publiknya marah ke si ibu Meliana dibalas jadi dia diadukan ke polisi dilaporkan ke polisi dan masuk penjara akhirnya dinyatakan dia dinyatakan bersalah karena justru dia sekedar sebetulnya sedang mempersoalan kenapa suaranya harus keras-keras banget gitu loh terus sampai disana saya lupa ya ibu Meliana ini agamanya apa tapi rumah ibadah maaf bang ibu Meliana ini buddha buddha makanya kalau buddha itu kan apa bukan vihara ya rumah ibadahnya lah ya vihara ya itu sampai dibakar aduh disana jadi ini memang kadang-kadang suka gak masuk akal nih respons-respons kelompok-kelompok karena bang jadi dalam surat edaran menteri agama sendiri itu udah ditetapin itu tahun 2022 ya jadi menteri agama ini ngeluarin surat edaran kalau misalnya batas penggunaan speaker masjid itu adalah 55 desibel sedangkan sedangkan di kebanyakan masjid pakai speaker masjid itu bisa sampai 70 lebih desibel ke atas bahkan ada yang sampai 80 berapa gitu which is ya maaf ya ini kadang kuping kita sakit gak sih tapi jadinya kasihan gak sih kalau misalnya bang ada yang punya bayi gitu kan baru ditidurin kayak newborn gak sih yang masih lahir gitu gak ada bahkan kalau saya sih merasa ya saya tuh kan muslim ya saya muslim dan saya sholat 5 waktu ya sebetulnya sekarang ini tidak terlalu penting apakah harus keras-keras banget ya yang namanya panggilan sholat itu karena kan pada dasarnya kita semua udah kurang lebih tau lah ya pada jam berapa yang namanya duhur itu kapan asar itu kapan maghrib itu kapan sehingga kalaupun ada azan yang dikumandangkan ya mestinya tau dirilah kumandangnya jangan terlalu keras-keras amat nah kalian tau gak bahwa sekarang di Saudi Arabia itu di bawah kepemimpinan putra mahkota siapa Salman Muhammad bin Salman Muhammad bin Salman itu sekarang mereka dia itu memerintahkan agar di luar kalau gak salah ya koreksi saya kalau saya salah juga pada penonton saya minta maaf ini di luar kayaknya di luar Mekah Mekah Madinah semua kota di Saudi Arabia itu masjid-masjidnya tidak boleh terdengar azannya ke banyak ke kayak tadi yang kamu bilang lebih dari misalnya 50 desibel atau bahkan lebih rendah dari itu karena menurut menurut si putra mahkota ini Muhammad bin Salman MBS ini ini mengganggu terutama karena dia lagi sedang membangun sebuah image baru tentang Arab Saudi yang lebih terbuka pluralis menerima kedatangan para turis mengundang para investor dan seterusnya jadi kembali ke cerita kalian tadi ya jadi sebetulnya barangkali yang harus digaris di bawah itu bukan orang terganggu dengan masjid ya tapi lebih ke speakernya pertama speaker kedua apa yang disampaikan maksud saya begini kalau yang disampaikan tarulah si khotbah ya kalau khotbahnya itu penuh kedamaian itu kan kalau pun orang merasa pas sholat hari Jumat barangkali jam apa ya sholat Jumat jam 12 jam 1 ya orang semua sudah bisa menyiapkan diri untuk bahkan barangkali kepengen denger nih khotbah yang bagus dari si penceramah-penceramah disana kalau sekarang kan enggak penceramah itu seringkali udah isinya enggak berkualitas bisa isinya marah-marah nah itu bang ya menggebu-gebu yang kayak kita harus memerangi kaum kafir misalnya begitu kan itu nyampe kemana-mana itu dari materinya nah soal kerasnya tadi yang kalian bilang kan enggak cuman soal bayi ya soal kita pun layak terganggu kan dan kalau kita terganggu karena kita punya rumah enggak terlalu jauh dari masjid ya wajar dong kalau kita marah nah ini kan akhirnya menimbulkan ke tidak sinkronan jadi ada kebencian ada kemarahan dan itu tidak sehat kan buat masyarakat karena gini bang speaker masjid bagi sebagian umat muslim itu dianggap sebagai bagian bukan semacam peradaban Islam ya kayak dianggap sebagai sesuatu yang masih suci gitu jadi sebagai salah satu media perantara untuk menyampaikan apa ya untuk beribadah gitu cara enggak langsung dan itu dianggap suci kayak kalau misalnya lu negara keganggu sama speaker masjid lu berarti dianggap kafir lu enggak terima ada orang beribadah seperti menghina agama menghina agama jatuhnya penista agama kayak pasti kalau ini jangan berisik-berisik dong terus astagfirullahaladzim kok kayak gitu sih kafir nih enggak mau denger gitu iya kayak itu padahal sesama muslim aja bisa keberatan kan iya kita tuh bisa keberatan kamu bisa keberatan kan apalagi misalnya kayak sini dari agama lain kan ini udah gak pengen denger terus diganggu terus ya jadi menurut saya itu sebetulnya peringatan Pak Yusuf Kala ini bener banget ya iya bagus bagus ngingetin ngingetin bahwa kenapa sih kalian oke tadi kamu bilang masjid itu suci iya speak azan itu suci ceramah itu suci misalnya ya ya tapi kan gak perlu diumbar kan sampai karena jadi ruang terbatas toh orang juga akan yang datang ke masjid akan mendengar dengan husu dengan baik yang berada di luar masjid ya gak perlu terganggu oleh kehadiran suara-suara yang mereka tidak inginkan intinya gak ada yang melarang lu ibadah intinya gak ada sama sekali tapi namanya orang beribadah juga mesti memperhatikan kenyamanan orang lain kalau misalnya lu beribadah ngeganggu orang lain ibadah lu kayak gak bukan gak asah ya apa sih istilahnya gak berimpak baik buat orang gitu kan maksudnya beribadah itu membawa kebaikan membawa ketenangan malah membawa kemarahan kekesalan nah yang terakhir barangkali saya mau bilang tentang ini kita akan masuk ke ramadhan nih ya tanggal kalau Muhammadiyah kalau saya tanggal 11 kalau pemerintah mungkin tanggal 12 kan ya nah itu akan ada sahur sahur nah itu juga tolong dong temen-temen ya kalau di berbagai daerah ya tahu dirilah bahwa ya sahur tuh bagus tentu saja penting tapi kalau mulai jam 2 udah dibangunin orang oh iya jam 2 pasti hari pertama tuh jam 2 sahur udah gitu pakai galon galonnya ini padahal kan subuhnya tuh baru jam setengah 5 ya kan masih jauh antara jam 2 atau setengah 5 mbok ya banguninnya ntar lah jam setengah 4 lah at least gitu ya itu pun kan juga gak usah gigantik gitu sama kayak semua energi dikerahkan untuk berteriak sahur sahur sumpah tapi itu juga mengganggu sih bang kumprang 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 sahur soalnya komplek gue komplek lama sih jadi kayak masih yang anak bulunya yang begubu-begubu tapi itu cuma seminggu awal awal abis itu udah seminggu tetep aja gak sih kayak itu sih bagus itu sih bagus kalau cuma seminggu ya ada yang sampai akhir bulan sampai akhir dia konsisten ya sampai sampai sesudah selesai idul fitri pun masih juga malamnya ribut lagi itu biasanya tuh bawa peci bawa sarung magalon dan itu sebetulnya kan kita juga menghormati lah tapi kan itu mengganggu orang lain mengganggu gak cuma orang non muslim orang muslim aja yang kayak saya kan kalau sahur tuh kira-kira kamu jam berapa aku bangunnya paling setengah 4 ya setengah 4 kan karena jarak setengah 4 kesubuh kan setengah 5 sekitar sejam lah kamu ikut masak-masak gak gak kebaca bang sebetulnya bangun jam 4 juga bisa kalau gitu iya bisa tapi ngumpulin nyawa aja bang bengong ya itu lah jadi masjid ini jangan sampai menjadi sumber masalah buat masyarakat sekitar gitu kali ya iya jangan sampai niatnya beribadah tapi malah mengganggu kenyamanan orang lain gitu kan kita juga beribadah boleh banget karena kan itu sebagai media kita buat bisa kayak istilahnya ya bertemu sama Tuhan gitu lah ya tapi berkomunikasi berkomunikasi dengan Tuhan tapi alangkah baiknya kita juga perlu memperhatikan kenyamanan di sekitar jangan sampai ibadah kita gak gak khusy bukan gak khusy ya gak khusy mengganggu mengganggu ya gitu gitu ya kalau khusy kan kita gak tau ya dia khusy tapi aduh sebelahnya aduh gitu oke jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini dan selamat menyambut Ramadan semangat ya guys kuasanya makasih Cindy makasih terima kasih Bang Ade makasih Bang Ade makasih Egra makasih makasih oke jangan lupa apa Cindy jadi oke edisi Kupas Berita hari ini sampai disini aja dulu jangan lupa like komen subscribe subscribe channel youtube nya CokroTV biar kalian bisa tau atau gak komen minimal dibawa kah bahas ini dong gak bahas itu dong ya kemarin drama tuh komennya gue baca semua ya keren maksudnya pada yang soal pesantren bangin kemarin tapi kita baca kalian bisa saran juga kita bahas apa nih next gitu ya boleh cerita-cerita lah unek-unek kalian dibawa kayak ah ini juga berisik atau kayak kalian kontra atau kayak gimana ceritain pengalaman kalian pengalaman sahur kalian atau apa terserah lah pokoknya cerita aja oke guys see you on the next episode thank you bye bye bye